Hai bagaimana cara menghitung kadar perak ini guys ingin tahu caranya guys simak terus video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys, jumpa lagi di channel Dinartop. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Kali ini channel Dinartop akan mencari kadar dari perak ini guys. Berapa kadarnya yang nanti akan kita cari dengan timbang air ini guys. Oke, tidak usah lama-lama dan panjang lebar. Kalau nanti Anda menyukai video mencari kadar perak dengan timbang ini, maka jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dinartop. Ini guys, selamat menonton! Oke guys, untuk mencari kadar dari perak ini, peralatan apa saja yang dipersiapkan untuk mencari kadar perak ini guys. Ini kadar perak dari hasil limbah elektronik ya guys. Ini adalah peralatannya guys, yang pertama-tama adalah timbangan. Timbangan yang kedua, ini guys, potol plus air. Ini untuk timbang air guys. Ini dan otomatis peraknya juga. Ini guys, peraknya buku untuk menulis, nanti menulis berat kering, berat basahnya. Dan juga tidak ketinggalan pula adalah penang untuk menggantung dari peraknya nanti di air. Inilah peralatan-peralatan guys. Oke guys, pertama-tama yang harus saya lakukan adalah, ini guys, kita nyalakan dulu timbangannya. Oke, kita nyalakan dulu timbangannya. Ya, ini guys, timbangan saya nyalakan dulu. Dan sudah di posisi nol ya. Setelah ini, saya akan menimbang peraknya. Menimbang perak keringnya guys. Berapa perak keringnya? Perak keringnya yaitu 4,73. Sudah saya tulis, peraknya 4,73. Setelah ini, saya akan menimbang potol plus airnya guys. Ini guys, bisa Anda lihat di penampakan itu. Saya timbang dulu. Saya nolkan. Sudah, kalau sudah saya nolkan. Dan, segera saya masukkan perak yang sudah saya gantung dengan benang guys. Dan bisa Anda lihat, berapakah berat basahnya. Ya, ini guys, berat basahnya masih naik turun ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Kita nolkan dulu guys. Ya. Ya, ini guys. Saya ulangi lagi timbangannya. Ini sudah saya masukkan lagi. Dan angka menunjukkan 0,45. Dan kita catat di berat basahnya 0,45. Kemudian guys, untuk mencari berat jenisnya yaitu Berat kering dibagi berat basah yaitu 4,73 dibagi 0,45 yang hasilnya 10,51 guys. Sedangkan berat jenis perak sendiri yang bisa Anda lihat di tabel yaitu 10,49. Jadi, untuk mencari kadar peraknya yaitu 10,51 dibagi dengan berat jenisnya perak yaitu 10,49. Bisa Anda lihat di perhitungan kalkulator ini guys. Dan hasilnya adalah 100 persen guys. Jadi, kadar dari perak ini yaitu 100 persen yaitu kadar murni sekali guys. Oke guys, kalau menurut Anda video ini bermanfaat, berguna sekali, serta menginspirasi untuk Anda, maka jangan lupa tekan tombol pojok kanan bawah yang berlogo gambar saya. Terima kasih.